Intro Saudara Jumah, calon haji asal Kuan Sing untuk tahun 2024 berjumlah sebanyak 280 orang Keberangkatannya hanya satu kloter dan akan bertolak dari Kuan Sing pada 20 Mei 2024 mendatang Pada tahun 2024, Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan kuota keberangkatan haji sebanyak 283 orang Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kemenak Kuang Sing, Efryon Efni Dari 283 orang JCH asal Kuang Sing, jumlah lansia sebanyak 10 orang Untuk jadwal keberangkatan, JCH asal Kuang Sing akan mulai bertolak dari Masjid Agung Teluk Kuantan menuju Pekanbaru tanggal 20 Mei 2024 Dan dari Pekanbaru menuju Mbakar Sibatam tanggal 21 Mei 2024 Dan dilanjutkan keberangkatan dari Batam menuju Madinah tanggal 22 Mei 2024 Terima kasih Jemaah haji yang berasal dari Kepala Kuantan Sing ini Insya Allah bertolak dari Teluk Kuantan menuju Pekanbaru itu tanggal 20 Mei 2024 Dan bermalam satu malam di Pekanbaru di Hotel Arya Duta Besoknya tanggal 21 menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yang mana keberangkatan Jemaah haji dari Kepala Kuantan Sing ini Untuk tanggal 21 menuju ke Embarkasi Haji Batam Itu dua kali penerbangan Pertama pukul 9.05 pagi Yang penerbangan kedua itu pukul 10 pagi Dan sesampai di Batam Mereka akan diinapkan lagi satu malam Di Asrama Haji Batam Dan baru diterbangkan ke Arab Saudi Pada malam hari Ini malam perjalanan malam ini Terbang menuju Madinah Yaitu pada pukul 22 tanggal 22 Mei Kemana Kuantan Sing mengaku telah melakukan upaya-upaya Agar keberangkatan dan ibadah haji CCH asal Kuantan Sing berjalan aman dan lancar Dari Kabupaten Kuantan Sing ini Devi Hendrawan melaporkan